Halusinasi dia itu sudah sangat parah loh, parah sehancur-hancurnya. Dia mulai berpikir kalau dirinya akan jadi presiden 2 tahun lagi. Ini kalau tidak kesampaian, bisa berpotensi stres akut. Tolonglah, siapapun yang mengenal Rizal Ramli, nasihat dia agar jangan terlalu ketinggian mimpinya itu. Rizal Ramli kembali mengkritik rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurutnya, proyek tersebut hanya menghambur-hamburkan anggaran. Dia bilang, tahap pertama pemindahan ibu kota negara memerlukan dana kurang lebih 600 triliun. Dan katanya, ini terlalu besar untuk menanggung proyek yang tidak terlalu penting. Rizal Ramli menduga, IKN dibangun bukan untuk masyarakat lokal, melainkan untuk warga asing yang ingin membuka usaha atau tinggal di kawasan tersebut. Narasi yang dilontarkan oleh Rizal Ramli ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Edy Mulyadi. Edy sempat menyebut IKN akan dibangun dan dihuni oleh warga Cina. Nah, yang dilakukan Rizal Ramli ini mirip sekali. Meski tidak menyebut nama secara spesifik, Beberapa waktu yang lalu, dia pernah bilang kalau IKN akan menjadi Beijing baru. Penghuninya adalah warga Cina. Jadi, apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli dan Edy Mulyadi, pada dasarnya adalah sama. Yang pada akhirnya, kita bisa menduga bahwa mereka ini adalah satu komplotan yang kompak menyerang pemerintah dengan isu yang hampir sama. Bedanya adalah, Edy berlagak berani, sehingga tanpa sadar bikin warga Kalimantan marah besar dan berakibat ditahan. Sebenarnya, saya bahagia karena Rizal Ramli menghibur kita semua dan mengingatkan kita agar jangan khawatir. Pasalnya, jika pada Pilpres 2024 nanti dia menang dan jadi presiden, dia berjanji akan membatalkan proyek besar tersebut. Perlu kita ketahui bahwa rancangan undang-undang IKN sudah disahkan. Artinya, mau siapapun presidennya harus dilaksanakan. Karena ini program strategis yang berkesinambungan. Kecuali, mereka menang gugatan dan undang-undang ini harus dibatalkan sepenuhnya. Kalau hanya modal bicara, bakal batalkan undang-undang. Jika jadi presiden, anak kecil juga bisa begini kok. Nah, apa yang dikatakan oleh Rizal Ramli ini juga mirip dengan Anies Baswedan saat kampanye. Cuma modal kuar-kuar, yang penting tampil beda. Apapun yang dijalankan pemerintah saat ini, akan dibatalkan demi melampiaskan dendam sakit hati masa lalu. Dulu Anies Baswedan juga begitu. Dia menolak reklamasi. Tapi, pada kenyataannya, dia menerbitkan hampir seribu IMB di pulau reklamasi. Mau bangun hunian terjangkau, tapi rakyat menengah ke bawah akhirnya gigit jari. Karena tidak sanggup untuk beli rumah. Dulu sesumber bisa atasi banjir. Tapi malah muncul konsep aneh. Seperti sumur resapan, naturalisasi sungai, air masuk ke tanah, dan lain-lain. Prinsipnya adalah, yang penting tampil beda dululah. Bisa terlaksana atau tidak, apakah bakal blunder atau tidak, itu urusan belakangan. Cukup dengan tata kata, maka warga bisa dibuai dan kemarahan mereka gampang dijinakan. Rizal Ramli juga begitu polanya. Mirip, kalau dia jadi presiden, dia bakal batalkan undang-undang cipta kerja. Bakal batalkan pemindahan IKN. Tugasnya jadi presiden, seolah hanya untuk bersihkan kerjaan presiden Jokowi yang sebelumnya. Dia ini mau jadi presiden atau tukang bersih-bersih sih? Dan satu lagi pertanyaan yang, sedari tadi terus mengganggu pikiran saya. Kok tidak ada orang yang mau menolong Rizal Ramli ya? Maksudnya begini, halusinasi dia itu sudah sangat parah loh. Parah sehancur-hancurnya. Dia mulai berpikir kalau dirinya akan jadi presiden dua tahun lagi. Ini kalau tidak kesampaian, bisa berpotensi stres akut. Tolonglah, siapapun yang mengenal Rizal Ramli, nasihat dia agar jangan terlalu ketinggian mimpinya itu. Nanti pas jatuh badannya sakit semua. Mimpi itu yang wajar dan realistislah. Misalnya, bermimpi jadi camat atau jadi RT, bolehlah.